Halo bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya, dengan Dr. Komang dalam channel Dr. Danen Channel Untuk video kali ini, kita akan membahas atau memberikan contoh tentang Seperti apa sih penampakan kalau seorang bayi itu kejang? Nah, hal ini sering sekali tidak diketahui oleh orang tua Sehingga bayinya keburu kondisinya memburuk Baru dibawa ke dokter Biasanya seperti itu Ingin tahu bagaimana contoh bayi-bayi yang mengalami kejang? Untuk itu, tetap stay tune di channel ini Jangan kemana-mana ya Oke, kejang pada bayi Itu masih merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya untuk bayi kita Nah, kejang itu sendiri banyak sekali macamnya Kejang itu ada yang kelojotan ya Ada yang begini ya, kejangnya ya Ada yang mau entak-entak seperti itu Ada kejang yang cuma lurus seperti itu Ya, seperti ini dia lurus saja gitu ya Kemudian ada kejang yang cuma sebagian tubuh saja Kejangnya segini saja, sebelah kanan Atau kejangnya di sebelah kiri saja Ya, nah kemudian Kalau khusus untuk bayi Itu memang sangat sulit sekali Mengetahui apakah bayi itu kejang atau tidak Terutama untuk ibu-ibu yang belum punya pengalaman Bayinya mengalami kejang Nah, berikut saya akan share ke bunda Bagaimana sih penampakan bayi yang saat kejang Nah, kebetulan ada beberapa video yang sempat saya rekam Bayi-bayi yang sementara mengalami kejang Nanti bunda bisa melihat contoh bayi-bayi tersebut Nah, ketika anak bunda mengalami kondisi kejang seperti itu Saya sangat sarankan segera bawa ke rumah sakit Ya, supaya mendapatkan penanganan yang segera Oke, soalnya gini Semakin cepat bunda membawa bayi bunda ke rumah sakit Maka kondisi dari anak bunda biasanya akan lebih membaik Dibandingkan dengan kejang yang sudah berulang-ulang Baru bunda bawa ke rumah sakit Nah, itu biasanya efek yang ditimbulkan itu bisa lebih buruk Oke, berikut silahkan disimak video tentang contoh-contoh bayi yang mengalami kejang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke bunda, untuk video yang tadi mungkin sudah jelas ya Bunda sudah bisa melihat contoh-contoh bayi yang mengalami kejang Dan saran saya, seperti yang saya bilang sebelumnya Ketika bunda menemukan anak bunda atau siapalah ya Keponakan atau siapa pas bunda melihat contoh seperti itu Sebaiknya segera bawa ke rumah sakit terdekat Agar segera mendapatkan penanganan Oke, semoga saya doakan Anak-anak bunda semua di rumah dalam kondisi yang sehat selalu Dan Tuhan selalu melindungi kita semua Salam sehat dari saya Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang Bye-bye!